Jadi memang kedatangannya ke Baruskin, sebelumnya ke Mores Cirembuan Lota, gimana Pak? Ya, kaitan dengan... Oke, hari ini Rabu, 19.00. Setelah menindak lanjut di arahan dari Bores Cirembuan, tentang pengaduan kita, bahwa ada kedugaan memberikan keterangan yang tidak benar ya. Kemudian rekayasa penetapan tersangka, khususnya Glenn Kami Sakatatal ya. Artinya memang setelah berdiskusi dengan Bores Cirembuan dan Baris Krim, ada beberapa upaya. Kalau menyangkut etik, dapat diterima di Propal. Jadi laporan tentang Pak Rudy yang menangkap langsung, kemudian melakukan satu proses penyidikan. Kemudian dengan melakukan upaya-upaya yang kita punya rekam jejak diantaranya pernah melakukan ke Propal dan Komnas HAM ditindaklanjuti dengan surat untuk ditindaklanjuti. Oleh karena ini, selama ini belum ada tindaklanjutan, kami meminta kepada Pak Bores Krim. Ya, walaupun dari hasil di Bores Krim saat ini mengatakan, adanya dua provinsi, wilayah, glokus yang berbeda, mungkin akan diarahkan ke Polda, Jawa Barat. Nah, tapi surat tanda terima pengaduannya sudah diterima oleh Pak Bores Krim. Jadi, apakah mekanisme ini kami yang membuat laporan sendiri langsung di Bores Krim atau Bores Krim yang mendelekasikan kepada Polda, Jawa Barat. Dan menurut keterangan dari Bores Krim maupun dari Propal, mereka sudah turun langsung juga untuk mereka mengapresiasi laporan ini. Sehingga kita minta adalah keadilan. Polisi jangan terpaku pada putusan pengadilan yang sudah intrah. Karena banyak sekali kejangkalan-kejangkalan yang kita melakukan upaya. Hari ini saya juga sudah dikontak langsung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melengkapi keperluan dan identitas maupun segala yang ada berkaitan dengan kronologis, bukti-bukti, putusan untuk dikoordinasikan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, jadi kita meminta agar jangan sampai terjadi salah menghukum. Karena biar bagaimanapun, Sakatatal ini pada saat tahun 2018 lalu sudah melaporkan adanya kekerasan fisik maupun fisikis yang dialami sehingga pencabutan-pencabutan BAP itu yang mereka anggap tidak sinkron dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian dari saudara Rudiana yang mana arahan-arahan BAP termasuk Liga Akbar itu mereka sudah mencabut kesaksian-kesaksian itu. Nah, kemudian dalam box dekat ini juga kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Nah, di mana salah satu yang kita butuhkan adalah adanya laporan-laporan terhadap orang-orang yang mencabut laporan itu. Sebaiknya pihak paris krim maupun podam maupun forestal untuk menindahlanjuti. Nah, kalau dianggap perintangan bagi kita yang merintangin penyidikan adalah pihak-pihak penyidik yang tidak profesional membuktikan adanya CCTV. Kemudian membaca fisik maupun asal otopsi. Nah, kemudian mereka membuat satu pernyataan-pernyataan dalam berita acara bahwa telah terjadi pembunuhan dengan luka tusukan dan akibat kematian samurai dan lain sebagainya. Ternyata dalam pisum itu tidak ada luka atau tusukan. Ternyata hanya benturan dan lebam yang awalnya memang diduga adalah karena kecelakaan tapi ternyata bukan kecelakaan. Itu menurut versi mereka sehingga orang-orang yang tidak bersalah sebagian tidak bersalah ini, inilah yang merasa sakatata keberatan sehingga kita perlu meluruskan kembali bahwa bagaimana mengajak pihak kepolisian untuk mencermati lagi, bagaimana tuntutan dakwaan diaksa, kemudian bagaimana pertimbangan majelis hakim. Kita lihat apakah pantas seorang sakatata yang memang sudah menjalani hukuman ini untuk mendapat pelakuan seperti itu. Ya memang saya lihat ada beberapa kejanggalan di dalam putusan-putusan hakim yang kita akan tuangkan dalam memori PKK nanti. Ya mudah-mudahan sakatata akan mendapat keadilan dan titik awal dari PKK ini akan membuat diri terang buat terungkapnya. Walaupun mereka pernah dihukum, tapi minimal pihak polisi maupun di jasa hakim tidak pernah terjadi salah tangkap dan salah orang dalam perkara ini. Bang, penegasannya juga bang. Bukan memenjarakan Rudiana tapi bisa meletakkan kembali bahwa kan Rudiananya kan korban, jadi jangan salah mengerti. Tapi jangan sampai kesalahan dia yang tidak bisa dikoreksi dulu, membuat ketidakadilan ini terus hidup. Ya kalau memang mereka pembunuhnya mungkin sudah pantas mendapat hukuman sebesar itu. Tapi kalau bukan mereka yang membunuh ya berarti masih ada waktu untuk mengungkap kembali melalui CCTV atau orang-orang yang dicurigai atau orang-orang mungkin yang DPO itu mungkin. Saya tidak tahu DPO itu, saya yakin Rudiana ketika menetapkan DPO itu, dia sudah pernah tahu KTP maupun rumah orang itu. Jangan saya naknya dibatakan bahwa itu hanya lebih tip. Kalau para DPO ini sudah meninggal atau pernah dilakukan satu tindakan, tindakan apalah istilahnya, dia harus terus terang. Karena biar bagaimanapun perubahan penyambutan saksi ini akan merupakan kronologis peristiwa pidana yang terjadi pada saat itu. Dan memang sangat aneh apabila orang-orang yang begitu yakinnya hakim bahwa DPO itu adalah pelaku yang tapi tiba-tiba DPO itu dianggap adalah fiktif. Berarti ada kejanggalan dan harus ditunjuk kembali dan bagaimana mereka dibebaskan kembali dalam perkara itu. Terima kasih.